harapan seluruh masyarakat, hanya tinggal satu yang memegang palu godap. Palu keadilan itu, dia buka, sorry bahasa saya sih dia, tak tak tak, sidang terbuka. Tak tak tak, sidang terbuka. Nah, dari sanalah semua kita ikuti bagaimana peranan tadi. Ada tiga tugas hakim, terpaksa buka-bukaan, dia bisa membentuk hukum, menciptakan hukum, menafsirkan hukum. Dia segalanya. Kalau tugas kami itu kan sudah ada KUHP, KUHP, Perdata, dan sebagainya. Menjawab pertanyaan saudaraku ini, terpaksa. Tidak ada lagi yang kita sebut dengan loophole, celah kosong. Jangan diisi. Jangan diisi ini dengan gambar-gambar Presiden Amerika, Uban Kipih. Jangan. Jangan diisi ini oleh gambar-gambar warna merah punya Indonesia. Jangan diisi dengan found sterling atau apapun. Oke, tapi tadi saya tanggap poinnya dari pertanyaan saya, jawaban dari Bang Nelson adalah kita akan melihat nanti kalau hakim itu apakah muter-muter atau tidak di soal pasal yang sudah ditetapkan. Tidak usah keluar dari situ maksudnya ya. pasal pembunuhan berencana. Terus apalagi itu Bang Nelson tadi tuh? 338. 338. Dan 56 KUHP. Fokus di situ maksudnya. Itu artinya hakimnya berjalan. Jangan bergerak sama ganti rugi atau Presiden Amerika punya dolar. ekor ulasen peg waduh selesai ber increasing Tidak